Hai kembalikan jadi orang-orang yang dekat dengan Allah itu kembalikan dalam dirinya akan diberikan petunjuk-petunjuk pada kebaikan ini kalau Bapak Ibu benar ibadahnya dekat dengan Allah ibadahnya benar bukan hanya sholatnya saja pekerjaan segalanya itu nanti Anda akan dapat dorongan-dorongan kebaikan ditunjukkan oleh Allah maaf ya bahkan dalam yang santainya pun Anda santai ingin duduk tiba-tiba buka TV nggak baik itu akan seketika pindahkan ini bukan 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 yang baik untuk yang baik jelek untuk yang jelek itu nggak tepat itu mata anda bisa langsung dipalingkan channel bisa langsung diganti yang disebut dengan hidayah yang mana yang pertama petunjuk yang halus yang mengarahkan Anda mau belanja lihat sesuatu yang diharapkan oleh Allah nggak akan dikit lagi sudah pindahkan Anda mau baca sesuatu lihat tayangan gambar yang tidak bagus anda akan pindahkan nggak ada yang tidak akan bikin oh pandangan pertama masih ada kebaikan selanjutnya itu yang dilarang dah kan begitu lihat video terang nggak bagus pindahkan selesai sampaikan itu haram untungnya selesai kalau anda misalnya dekat dengan Allah ibadahnya betul itu akan ada selalu itu dorongan-dorongan ini akan ada selalu ya baiklah ini petunjuk eh petunjuk disampaikan yang betul oleh Nabi SAW termasuk isyarat-isyarat di Qur'an mohon izin ya apalagi orang-orang yang rajin tahan dulu saya berikan masyarakat saya beribadi dari kita semua selama kita masih mampu jangan ada makan tahajud tahajud itu diantara ibadah sunnah tapi manfaatnya luar biasa diantara manfaat yang paling istimewa itu bisa menghadirkan kedekatan dengan Allah sampai menunjukkan kepada anda begini cara mengawalinya begini keluar dari persoalan kalau anda disakiti langsung perpawangan Allah datang tanpa perang-perang itu ada di Qur'an surah ke-17 ayat 79-80 anda rajin tahajud dekat dengan Allah maka Allah akan angkat derajat anda tembanyakan kemudian anda akan dibimbing bagaimana mengawali pekerjaan dengan benar dengan benar ya anak anda mau belanja misalnya sulit mendapatkan sesuatu ada orang tua yang memohon-mohon dengan cara yang tidak benar ada yang ngasih hadiah ngasih uang macam-macam anda tidak akan diberikan jalan anda promosi jabatan kadang-kadang caranya tidak benar mesti bayar begini mesti melobi begini anda ahli tahajud tidak akan seperti itu bahkan terfikir Allah yang punya rezeki Allah punya kedudukan anda akan diarahkan gini caranya gini jalan keluar Anda ada di jalan wa akhri di muhraja sulqin tiba-tiba dari jauh nih kalau minggir Masya Allah jika ada petugas berseragam mengatakan kepada anda tolong minggir apa yang terbayang pertama kali dalam kepala anda ahli tahajud akan macam-macam nggak ada ahli tahajud tiba-tiba ngeluarkan macam-macam nggak ada nggak akan pernah ada dorongan dalam jiwanya saya akan sampaikan apa yang dia minta ditanya ah saya jawab kalau salah saya akui bagaimana solusi baiknya kalau benar saya akan sampaikan Allah akan berikan solusi itu yang benar kadang-kadang suka nggak tepat gitu kan kadang polisi nggak nanya apa-apa bisa mengeluarkan sesuatu yang tidak ditanyakan tolong minggir sibuk keluarin kartu macam-macam belum ditanya apa-apa kami pernah dapat tugas itu menyebabkan khutbah di wilayah Kulingan Jakarta temani kawan-kawan Masya Allah ada salah seorang kerabat kita sudah agak sepul dia bawa mobil dari jauh Masya Allah minta mundur samping setelah menepi setelah menepi belum ditanya teman kami mengeluarkan simpil kartu kan saya diam ketika datang dibuka petugas saya bertanya mau kemana B katanya beliau sudah agak sepul saya pas di depan oke just siap khutbah saya sampaikan no khutbah Jumat Pak langsung aja jalan ketika jalan itu saya sampaikan Pak kalau kita mau menjawab jawab sesuai pertanyaan polisi tidak bertanya kepada Bapak coba kartunya mana cuma menanyakan mau kemana pertanyaan mau kemana jawab dengan tujuan bukan dengan kartu kadang-kadang suka salah tuh selamat pagi Pak keluarkan hantu nggak nyambung ya selamat pagi ya selamat pagi kalau anda musim selamat pagi Assalamualaikum Pak selesai ditanya kalau anda salah aku minta maaf selesai kalau anda benar sampaikan masih banyak orang-orang baik dalam kehidupan ini kami ngajar di mabes di pola itu orang-orang baik luar biasa Masya Allah yang ta'lim dan segala itu Masya Allah ya jangan diarahkan orang baik ini diberi peluang pada yang buruk itu kelihatan ya Nah itulah yang pertama jadi kalau anda ada anak-anak ingin dibimbing oleh Allah supaya dapat kebaikan mati mereka dengan ibadah sholatnya dekatkan dengan Allah di rumah tangga ingin ada petunjuk itu tidak mudah tidak mudah dan setan rumah tangga itu sangat berbahaya ini kalau anda tidak mendapatkan petunjuk dari Allah tidak mudah suami menaruh kepercayaan pada istrinya begitu sebegini ibu kalau suaminya keluar ada ketenangan ya dalam jiwanya belum tentu itu setan itu bekerja banget dan setan rumah tangga itu saking bahayanya itu ditampilkan langsung di Quran isyaratnya di Quran serah kedua Al-Baqarah ayat 102 itu posisi paling kiri dari atas sampai kepengah itu saking panjangnya baca yukannya punya pilih bayi al-maqarah ini juga sepertangannya dia akan coba pesah belah keharmoni satu petangga bukankah sebelum menikah kadang-kadang dibuat misrakan supaya maksiat itu padahal lumah halat akannya belum dilakukan sudah jalan berdua naik beca berdua Masya Allah beca seakan milik bersama bukan beca nggak ada jalan aja gitu ya supaya maksiat selesai tapi setelah menikah Masya Allah sebulan dua bulan tiga bulan enam bulan indah semua setelah itu tidak ada yang paling tidak menyenangkan kecuali pasangannya kalau anda tidak mendekat kepada Allah tidak boleh mendapatkan ini setelah setahun dua tahun semuanya punya pengalaman yang sama tidak ada yang paling tidak menyenangkan curi pasangannya itu setan yufarliku Nabi ibadah baru Iwasso dia akan bercah belakang mau disana rumah tangga itu supaya terpisah yaudah hati-hati yaudah hati-hati suami orang ke kantor Pak Insya Allah sama perempuan juga mungkin jumpa kedepan dulu ya yaudah hati-hati Masya Allah istiara orang yang terlalu selain di suasana sudah berbeda gitu ya itu dasi itu nanti kita pelajari setelah sampai ke situ ya baik jelas ya jelas nah maksud saya kalau anda dalam kehidupan sehari-hari belum mendapatkan bimbingan ini berarti ibadah anda kurang kurang gitu mohon maaf malam-malam sudah dorong untuk kehajur tapi masih berat tapi kalau bola cepat bangun berarti ada yang kurang ibu sama zakat mal belum direncanakan zakat mal udah dihitung-hitung itu sama ada yang kurang ada yang belum masih ada yang maksimal disini maksimal seharusnya orang yang mengucapkan gini ya kalau anda mengucapkan sekali masih lupa itu wajar dua kali lupa wajar tiga kali minta wajar 17 kali paling minimal anda ucapkan ihdinas shorat al-musraqim ihdinas shorat al-musraqim 17 kali dalam sehari masa nggak dapet harusnya anda mustahil orang yang punya hidayah itu dapat gerakan dorongan dalam jiwanya keluar masjid nggak akan pernah kaki kanan dilengkapkan pasti kiri begitu kanan dia tarik lagi pasti kiri itu masuknya pasti kanan jadi itu yang simple-simple gitu duduk bismillah minum dilihat dulu punya saya bukan diminum bismillah itu ada dorongan tuh kalau anda sudah mendapatkan itu pertahanan dan itu kenikmatan dan nanti tingkatan godanya semakin tinggi lagi jelas pada yang pertama menfaatkan lima perkara sebelum lima perkara benda telah mer confusing hai wuuh m1 m1 t5 nu Terima kasih.